Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pak Kuantam saling menghajar Dengan jumlah 48 player Yang masuk semua tanpa ada Disconnect Dan ini Pak kalau kita lihat di perjalanan kita Pada malam hari ini Pesawat itu menuju dari Captain Ke Hangar Benar disitu sudah ada Indo Pride 86 Jatuh turun menuju ke arah Sentosa Berbarengan dengan Katapel Disconnect ada juga Tim nomor 4 Alter Ego yang menuju Ke arah Captain Sementara itu beberapa tim lainnya Menuju ke arah Pochinog Ada juga yang kepik Bima Sakti tampaknya menjadi Tujuan beberapa tim disitu Waduh Pak ini banyak sekali Terjadi pertempuran Di awal-awal game sepertinya Pak Karena di Clock Tower juga ada tim nomor 6 Dan tim nomor 8 Di arah-arah French Station dan Mill Itu ada tim nomor 8 Di arah Katolik Setiwa Ada tim nomor 5 dan 7 Pak Benar sekali Bima Sakti juga Pak Waduh Pak Kalau kita lihat Lu Free menuju ke arah Mill ya tadi Dari sini sudah mendapatkan Spray tadi Neon dari tim nomor 7 Ada aura mereka Mencari gara-gara Di mat pertama ini Bunggana sudah mendapatkan Randa harus Kembali ke lobby Di awal-awal game ini Bunggana Marjuki Seh Tadi hampir bertemu dengan Wawan Gali ini masih Wawan Dan kenok Marjuki Aduh Joke Langsung saja tadi Setelah tadi berhasil menculik Dari Imba Teman kita dari tim nomor 5 Langsung saja Melanjutkan pertarungan Yang melawan dari aura Pak Dan kalian lihat Aura Imba Tadi berhasil juga mendapatkan Satu kill dari Tujuan-tujuan Imba Randa sementara Masih indah Masih indah Sudah Tadi Tadi Dengan sisa 2 player Lagi dari Neon kali itu Sementara itu Ada tim nomor 7 Aura Yang masih Dengan 3 player Mereka Tadi Randa Sudah harus Kembali ke lobby Menjadi player pertama Yang kembali ke lobby Randa dari Aura Nes Waduh Pak Ini berbahaya sekali Pak Aura kasih yang Kritis ini Belum mendapatkan Adkit Jadi tidak bisa Menambahkan darah Kepada diri dia sendiri Sementara itu Tim nomor 5 Yang tadinya Awalnya berempat kali ini Hilang sudah 2 orang Sementara itu Disini ada Imba Yang mungkin Dia akan berputar Dia mencari celah Tempat lain Agar bisa Membumi hanguskan Neon Yang ada di bawah sana Tetapi Neon Masih selalu Waspada Bunga ada disitu Terpisah Jarak antara 2 player Yang tersisa Dari Neon Ada di seberang Dan ada di dalam rumah Kalau kita lihat Dari Imba JR Ini bakal Dilanjutkan kembali Pak Karena tim Aura ini Tidak mau Kehilangan Orang Tetapi Harus langsung Tadi Tidak diberi ampun oleh Tim nomor 5 Sehingga ini Kayaknya bakal Melanjutkan Kembalasan dendamnya Ini Pak Wawan MKS sudah Dipukul mundur Wow Wow Kita lihat dari atas Sini Imba dan Rontal Entah strategi Apalagi yang akan Mereka terapkan Dimana Randa dan Wawan Sudah harus kembali Ke lobby Sementara itu Neon juga dengan Posisi 2 player yang Sama kali ini Waduh Pak Ini berbahaya Sekali Pak Dan kali ini Pak Treatment gun Digunakan oleh Ethel Untuk menambahkan Darah kepada Sahabat-sahabatnya Sementara itu Kalau kita lihat Di map Pak Ternyata memang Banyak sekali Terjadi war Seperti halnya Tim nomor 12 Sudah bertemu dengan Tim nomor 9 Kali ini Pak Ada Indo Pride Di bawah sana Bungkanda Sementara itu Disini kata Pel Disconnect Tidak ingin Mengalah juga Karena jumlah Player mereka Sama-sama Empat Mentara itu Terpisah jarak Antara 2 player Dari tim nomor 9 Indo Pride Dengan 2 player lain Tetapi segera Merapat Temannya Yang karena Sudah Mengetahui bahwasannya Sahabat-sahabat mereka Terkena serangan Dan lain Dan ini Pak Tim nomor 9 Tim nomor 2 Masih juga Masih saling mengintip-intip Tidak ingin terjadinya Blunder Antara mereka berdua Masih ingin Santai dulu Tidak langsung Barbar menuju Ke tempat defense lawan Pak Sementara itu Disitu ada Tim nomor 12 Masih kata Pel Disconnect Naik ke Atas Lebih ingin melihat Dari posisi tinggi Sementara itu Tiga player Dari Tim nomor 9 Disitu Indo Pride Sudah berat Sudah berat Sudah berat Sudah berat Sudah berat Indopride Dan satu lagi Sudah kritis Masih dicari Bersembunyi Di balik Lua Akan Tidak Tidak Satu orang berhasil Dikenok Apakah akan dilanjutkannya Tersisa satu orang Dari tim nomor 12 Yang akan menjadi Bahan Siapakah yang akan Menapetkan Skill Nomor 9 Santa ketika Mengetahui Ching Dikenok Tadi bungada Langsung Datang Menolong Tidak Ingin Temannya Mati Sia-sia Disini Dan berhasil Tadi Meratakan Kata Pel Disconnect Wow Pak Walaupun Dia tadi Memang Besarnya Bisa keluar Dari Zona War Tapi Dia Tidak Ingin Dia masih Ingin Menyelamatkan Teman-temannya Dan Membalaskan Denamnya Benar-benar Cara Yang sangat Luar Biasa Dan tidak Tertebak Pak Tementara Itu disini Bunggana Diri Nam Pilit Sudah Terjadi Pertempuran Antara Tim nomor 6 Ada Garuda High Tim Dan Valentim Satu orang Dari Tim nomor 10 Tadi Langsung Saja Pak Diculik Oleh Tim nomor 6 Karena Mereka Mengetahui Bahwasannya Satu orang Dari Tim nomor 10 Itu Berpisah Benar Sekali Tementara Itu Berhasil Mendapatkan Kenoko Dari Valentim Dan langsung Segera Dikirimkan Kembali Ke Lobby Tadi Menggunakan Dan Kali ini Pak Dan lanjut lagi Pak Ini Tim nomor 10 Masih saling Mengitip Mencoba Untuk Membalaskan Dendam Satu orang Tadi M79 Yang sangat Akurat Dari Garuda Tim Tetapi Disini Tidak Mengenai Salah Satu Langsung Saja Pak Satu Dari Tim Nomor 6 Langsung Saja Keno Dikarenakan M79 Terkena Tadi Ketika Dia berhasil Mengkenok Player Menggunakan M79 Tetapi Temannya Tim nomor 10 Valentim Ini Berhasil Mengkenok Dia juga Menggunakan M79 Diatasnya Sudah Ada Tim lain Yang juga Menunggu Mereka Satu orang Berusaha Untuk Melawan Karena Zona Yang sudah Sangat Sakit Ini Pak Mencoba Juga Satu orang Untuk Memangkan Endam Tapi Masih Bisa Berlindung Di Belakang Tumbuhan M79 Hampir Saja Merangkut Nyawanya Tapi Masih Bisa Berlindung Dengan SKS Cucu Cucu Tapi Masih Bisa Terkena Tata Meskipun Dia Sendirian Lungganda Kali ini Tetapi Dia Mampu Meratakan Setidaknya Timnya Harus Berkorban Tiga Player Yang Tadi Tersisa Dia Sendirian Kali Ini Garuda Hike Tim Mampu Meratakan Memberikan Perlawanan Yang Yang Juga Yang Berhasil Mengumpulkan Dua Kill Dan Garuda Ht Yang Sudah Berhasil Mengumpulkan Empat Kill Sementara Itu Kalau Kita Lihat Auranes Sudah Terlebih Dahulu Meninggalkan Kita Ya Benar Sekali Hanya Memiliki Mendapatkan Dua Kill Dia Di match Ketiga Ada Apa Dengan Auranes Apa Yang Terjadi Sahabat Ku Tersisa Sembilan Tim Kali Ini Bung Anda Yang Hanya Memiliki 29 Player Yang Tersisa Kali Ini Lovry Kali Ini Akan Berhadapan Dengan Tim Nomor Tiga Di Depan Mereka Ada Naranes Waduh Pak Ini Dipik Adalah Menjadi Tempat Yang Sangat Seru Untuk Luar Pak Dan Ada Tim Nomor Tiga Yang Sudah Berada Di Dalam Rumah Sementara Itu Ada Tim Nomor Lovry Yang Masih Mengitip Mereka Di Balik Pagar Ini Benar Sekali Masih Dipantau Secara Perlahan Lovry Di match Ketiga Ini Sangat Baik Sekali Tidak Ingin Melihat Posisi Dia Di Berada Di Bawah Tadi Klasemen Kita Di Dua Di Sini Dia Akan Membuktikan Kalau Lovry Itu Sebenarnya Adalah Lovry Ya Nara Juga Disini Pak Kalau Kita Lihat Memang Dari Tadi Mainnya Santai Banget Terlalu Barbar Dan Juga Memang Benar Benar Tidak Ingin Melakukan Blunder Sehingga Mereka Hanya Melakukan War Di Saat Mereka Merasa Terganggu Iya Benar Sekali Tapi Juga Nara Sudah Mengetahui Belum Ingin Memulai Saja Kalau Mulai Ada Devil Yang Diberikan Spray Daripada Love You Tadi Pak Menggunakan Aka Sangat Sakit 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 Pak Disini Ada Street Yang Juga Mengitip Masih Melihat Ini Love Sepertinya Akan Dipukul Mundur Sehingga Mereka Akan Merputar Balik Tidak Mengarah Kepik Iya Benar Sekali Masih Dipantau Karena Mereka Sudah Berada Di Dalam Zona Aman Dan Disitu Ada Rock Saber Yang Berdekatan Mereka Hanya Tersisa Beberapa Tim Hanya Sembilan Tim Yang Berada Di Map Sementara Itu Tim Nomor 5 Masih Berharap Cari Lootingan Di luar Zona Mungkin Alat Perlengkapan Mereka Untuk Bertempur Bertemu Dengan Musuh Itu Mungkin Belum Cukup Sehingga Mereka Memutuskan Untuk Ayo Kita Kena Blue Zona Dulu Gak Apa Yang Penting Kita Bo Ya Yang Penting Kita Happy Dan Harus Disantap Di Tempat Segera Masuk Kota Tua Kali Ini Kota Tua Ini Berapa Umurnya Tua Sekali Pak Dan Sudah Menjatuhkan Drop Dari Tim Nomor Tiga Yang Tadi Memang Mainnya Santai Sekali Belum Mendapatkan Kill Sepertinya Tim Dari Nara Ini Karena Mereka Sudah Memiliki Satu Boya Tinggal Mencari Dua Kali Boya Barangkali Dia Dapatkan Di Sisa Match Tiga Empat Lima Ini Dan Otomatis Membuat Dia Menjadi Jawara Game Golden Ticket Dan Juga Disini Zona Sudah Mulai Mengkerut Tim Nomor Dua Kini Berada Di Hampir Tengah Tengah Mepa Mereka Hanya Tinggal Menunggu Kedatangan Dari Tim Nomor 6 Yang Sudah Berada Di Jembatan Mantara Itu Tim Nomor 6 Ada Garuda High Tim Yang Tersisa Sendirian Dia Berada Di Tepi Pantai Tidur Di Bawah Pohon Berharap Tidak Ada Musuh-musuh Yang Mendekat Disini Nomor 9 Juga Kalau Kita Lihat Disini Ternyata Bukan Di Atas Jembatan Di Bawah Lagi Berenang Hati-hati Nanti Lempem Hati-hati Disingat Ubur-ubur Kita Sangat Memosong Ketika Belum Ada Yang War Ini Ada Tim Nomor Dua Yang Masih Juga Berada Di Dalam Zona Dan Kita Lihat Tamu Kita Tadi Pak Yang Tadi Bergerak Dari Zona Hampir Saja Mati Sudah Dengan Tim Nomor 8 Ada Lu Melihat Ketika Neon Ini Dua Player Dari Neon Ini Naik Ke Atas Tower Berhasil Mendapatkan Mengenai Tetapi Belum Mampu Untuk Mengenok Tim Nomor 5 Neon Disitu Waduh Ini Bakal Seru Pak Karena Ada Beberapa Tim Yang Berada Di Luar Zona Seperti Tim Nomor 3 Tim Nomor 11 Dan Tim Nomor 1 Dan Yang Berada Di Zona Masih Santai Tidak Melakukan War Karena Tidak Ingin Akhir War Mereka Itu Kekurangan Armor Dan Malah Kekurangan Orang Kalau Kita Lihat Dari Zonanya Posisi Terbaik Dimiliki Neon Neon Berada Di Tengah Tengah Dan Di Atas Tower Mereka Tetapi Tetap Waspada Juga Ada Perbukitan Yang Bisa Memantau Pergerakan Mereka Tim Nomor 6 Ada Di Bawah Masih Sangat Berdekatan Dengan Tim Nomor 9 SfI Tidak Mengunjingi Tempat Dari Tim Nomor 11 Ada Rock Ada Rock Kali Ini Bersembunyi Di Balik Pohon Melihat Saja Mobil Monster Yang Lewat Sudah Mendapatkan Spray Tetapi Ditinggalkan Saja Oleh SfI Yang Tidak Mau Berurusan Dulu Bung Ganda Apakah Dia Mutar Balik Belum Tahu Bapak Karena Dia Sekarang Malah Menuju Ketempat Tim Lain Tim Nomor 8 Yang Merada Di Pinggiran Zona Sedang Akan Merancang Untuk Memulai War Sepertinya Kali Ini Ada Tim Nomor 3 Nara Juga Disini Akankah Tertabrak Player Anda Tetapi Mungkin SfI Tidak Melihat Tadi Dan Nara Juga Yang Mungkin Sudah Mengetahui Ada Mobil Disini Waduh Pak Sudah Keliatan Tadi Pak Bahwasannya Di Dalam Budang Tadi Ada Apa Yang Terjadi Tim Nomor 3 Ada Nara Sepertinya Akan Memulai War Dengan Tim Nomor 8 Sudah Saling Berbalas Spray Dari Bung Anda Disitu Ada Lufri Yang Melihat Tadi Dua Love You Masih Berlari Lari Memasuki Gudang Dan Akhirnya Dia Bisa Selamat Hampir Saja Nyaris Saja Dan Kali Ini Pak Tim Nomor 9 Sedang Berjuang Melewati Dari Zona Yang Sangat Sangat Pedih Ini Sejong Kembali Update Dan Tim Nomor 5 Neon Masih Berada Di Seputaran Zona Ditemani Dengan Tim Nomor 3 Juga Dan Beberapa Tim Lainnya Harus Segera Masuk Kedalam Zona Aman Akan Terjadi Pertempuran Dimana Mereka Sama-sama Ingin Masuk Kedalam Zona Tetapi Terhalang Bertemu Dengan Tim Lain Waduh Pak Tim Nomor 4 Dinal Terigo Berada Semuanya Berada Di Sekitaran Tim Lain Pak Dimana Akan Terjadi Bokong Membokong Yang Membuat Kerugian Pagi Tim Yang Kena Bokong Zona Sudah Terlihat Dan Disitu Leo Sudah Keno Leo Buka Aduh Leo Dikil Dong Waduh SFI Yang Sebenarnya Ingin Membunuh Alter Ego Ternyata Mendapatkan Bantuan Dari Tim Lain Alter Ego Kali Ini Menjadi Target Utama Dari Tim Yang Akan Membunuh Dia SFI Menggunakan Mobil Tertinggal Satu Orang Aduh Tolong Tolong Ditinggal Malah Dan Alter Ego Akan Menjadi Tempat Untuk Berlabuh Amor 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 Kenok Dong Tertabrak Amor Tadi Gungkana Waduh Masih Dipendinya Bluezone Kali ini SFI SFI Bertemu Dengan Alter Ego Ampuka SFI Meratakan Alter Kiko Dong Riza Baik Sekali Sementara Itu Disini Ada Lufri Bertemu Dengan Nara Sudah Kenok Player Dari Lufri Juga Nara Sudah Kenok Tersisa Kit MKS Sekali Menggunakan M21 Wow Raza Dari Lufri Nara Nesta Dibung Gana Baik Sekali Meskipun Ada Berapa Player Mereka Sudah Kenok Tetapi Dengan Menggunakan M29 Dengan Amurasi Yang Tinggi Berhasil Meratakan Bisa Bisa Player Tadi Juga Ada Neon Pak Yang Berusaha Untuk Supaya Dari Tim Nomor 2 Yang Sudah Berlari Di Atribu Hitam Tetapi Belum Dapatkan Anantin Ternyata Satu Orang Dari Tim Nomor 2 Apakah Hakem Berhasil Selamatkan Karena Tim Nomor 5 Benar Benar Tidak Ingen Menyebabkan Sindak Tidak Ingen Menyebabkan Kesempatan Mereka Untuk Mempun Itu Beberapa Tim Mulain Nen Tidak Berat Tadi Oleh Nara Tersisa Tiga Tim Kali Ini Bunggan Straca Dengan Gaya Bermain Yang Baik Dua Player Lain Straca Melawan SFI Dengan Jumlah Tiga Delawan Empat Dan Lima Tuka Straca Merat SFI Satu Kenong SFI Sudah Dan Rata Satu Lagi Riza Tipis Sekali Masih Dicari On Snow Faye Snoopy Berhasil Menjadi Kunci Utama Mereka Untuk Mendapatkan Boya Straca Kali